selamat menikmati 2 legend card ya dan buat kalian yang ketinggalan kalian bisa cek video sebelumnya ya karena kemarin itu saya sudah menjelaskan 1 legend card terbaru guys namanya adalah Dewi Salju atau Gadis Salju guys dan untuk di video kali ini saya akan menjelaskan 1 lagi guys 1 legend card terbaru yang akan hadir nanti di server global guys yaitu adalah Rainbow ya ada berhubungan dengan Pelangi nah kalian pasti penasaran banget guys seperti apa ya dan sebelum masuk ke videonya saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kalian guys yang baru datang di channel Mr. Kong ini nih jika kalian mempunyai video-video lucu atau video menarik atau tentang montage skill kalian bisa tag di akun tiktok saya guys di kong.fotografia ya oke guys langsung aja daripada banyak bacot kita langsung masuk ke videonya salam kabel mania mantap oke guys seperti biasa ini sudah masuk ke gamenya ya dan sekarang saya sudah ada di training guys atau pelatihan ya dan langsung aja kita ambil legend card yang terbaru guys nah kemarin itu kan yang ini ya Dewi Salju guys dan kali ini legend card Pelangi guys atau Rainbow ya oke udah kita ambil dan untuk menunggu cooldownnya saya seperti biasa guys akan menerangkan beberapa deskripsinya ya oke langsung aja guys yang pertama nih ya dan kata-kata ini tuh saya dapatkan dari translate dari bahasa Cina menjadi bahasa Indonesia ya guys ya dan untuk skill pertama namanya itu adalah Cloud Rainbow ya atau awan pelangi guys cooldownnya itu sekitar 60 detik ya dan deskripsi skillnya ini adalah kamu dapat memanggil awan pelangi untuk melompat dengan cara menginjak awan pelangi yang dapat memantul hingga 20 meter guys ini adalah pilihan untuk melarikan diri atau menyerang guys perlu dicatat bahwa awan pelangi memiliki tingkat ketahanan tertentu jadi untuk si awan pelanginya ini bisa ditembak sama musuh ya jadi bisa hancur juga guys aduh kurang begitu bagus ya oke guys langsung aja kita coba ya nah ini cooldownnya udah beres kita coba guys kita lempar kita lempar disini aja ya nah ini guys wih bagus ya oh loncat oh lumayan jauh guys ini guys ini kayak apa guys ya ini menurut saya mirip kayak Bobo yang biru guys iya ya mirip Bobo yang biru loh coba kita cek dulu ya atau kita ini guys bandingin ya sama Bobo yang biru ini apakah lebih tinggi atau enggak guys nah ini ya dan Bobo biru ini ada di ini guys kalau gak salah di kastil ya di battle island guys kita cabut dulu skillnya lalu kita pake ya kita pake di mana ya disini aja lah sebelahnya lah oke oke menurut kalian gimana guys sama gak oh sama ya oke tapi suaranya beda ya tapi jarak pantulannya juga sama guys 20 meter ya oke oke guys ternyata ini tuh skill satunya gak abis-abis anjir masih tetep ada ya apa kita coba lagi guys kita coba lagi ya kita lempar lagi oh ternyata bisa banyak guys kita bisa spam ya jadi menurut saya skill pertama ini cukup bagus guys jadi saat kalian lagi berperang dan kalian terhimpit atau sandwich kalian bisa menggunakan ini lalu bisa kabur atau menembak ya kalian bisa ini guys apa namanya flank suit ya oh ini terus-terusan loh tapi nanti si musuhnya pasti bakal tau guys kalian turunnya disitu terus ya atau kalian bisa gini guys nembak terus kalian bisa pindah dulu ke yang lain terus nanti kalian balik lagi kalian tembak lagi atau kalian bisa buat loncat ya atau kalian menaiki rumah ya juga bisa ya oke dan sekarang kita masuk ke skill 2 nya guys skill 2 nya kita bacain dulu deskripsinya seperti apa ya dan untuk skill keduanya namanya itu adalah rainbow bridge nah deskripsi skillnya seperti ini guys membuat jembatan pelangi dari titik awal ke lokasi yang ditentukan mereka dapat meluncur bebas di jembatan skill ini untuk melarikan diri atau menembak guys jarak jembatan pelangi ini adalah 66 meter guys jadi lumayan agak jauh ya tetapi jika menemui rintangan jembatan pelangi ini akan berhenti memanjang guys dan hanya bertahan 30 detik aduh jadi skill kedua ini bikin ini ya bikin jembatan guys jembatan seperti apa anjir oke kita coba dari sini kesana ya hop wih anjay oh ini kayak rail ini ya guys ya kayak rail kereta anjir aduh ini sebenernya bagus guys buat ini ya kalau si musuhnya disana kita langsung naik terus tiba-tiba ada di belakang guys cuman sayangnya ya musuhnya tuh bakal tau guys kalau di atasnya tuh anjir ada pelangi gitu ya jaraknya tuh 66 meter guys panjang banget ya dan si jembatan ini gak bisa ditembak guys jadi udah gak ada ketahanannya ya beda sama si awan ini guys awan ini kan bisa ditembak ya ini guys kita spam lagi disini ya wow ada 3 sekarang guys coba sekarang kita lihat ketahanannya ya nah sekarang kita bandingin guys ketahanannya tuh lebih bagus yang si bobo biru atau si awan ya pertama kita si awan dulu guys oke kira-kira abis berapa peluru ya oh cuman 9 peluru ya oke untuk awannya 9 peluru coba kita bandingin sama si bobo biru guys berapa peluru nih ternyata beda 1 ya lebih kuatan si awan ini guys coba kita hitung lagi ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oke berarti bener ya ketahanan untuk awan pelangi ini yaitu adalah 9 peluru M4 ya tapi untuk si bobo biru adalah 8 peluru guys oke seperti itu ya skill pertamanya jadi awan kalian bisa loncat-loncat dan skill keduanya itu kalian bisa menyeberangi atau membuat jembatan guys oh oke guys menurut kalian gimana nih aduh skill yang baru ini kayaknya kurang gereget ya tuh cuman kayak gini aja malah buat jalan-jalan cu tapi ini efeknya keren ya nanti aduh nanti di rainbow jadi banyak pelanginya guys pelanginya banyak dimana-mana ya buat secara tampilan bagus guys tapi buat secara manfaatnya kayaknya agak kurang ya saya lebih baik bagus yang kemarin malah yang salju ya oke geng sekian dulu aja untuk informasi tentang legend card terbaru ya yaitu adalah dewa pelangi guys semoga videonya terhibur dan semoga juga semoga videonya terhibur dan semoga bermanfaat ya oke guys saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mr.kong salam sehat salam guys peace sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax